Setiap bulan menghasilkan 2 juta setengah ke saya Seumur hidup Seumur hidup, udah Saya pastiin seumur hidup Pokoknya kita ya Modal sekali buat seumur hidup, Pak Udah Teh itu? Teh, iya Sepanjang apa kebelakangnya? Ya seumur hidup, Pak Masa? Iya Tanaman teh ini seumur hidup? Seumur hidup Waktunya yang Pokoknya Sampai pemetikan pertama, pucuk pertama Oh, oke Dari tanam sampai Tanaman menghasilkan Iya Tadi mandi Kita timbang nih Wah Terik nih, terik nih Terus, terus? Terik jahat, jangan dipakai Pucuknya itu Terus P plus 2 itu 2-nya itu 2 daun Oh gitu Jadi namanya pucuk medium Super Bibit Pencangkulan Biayain semua Semua dibiayain semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ini kita bersama Pak Guntoro Pak Guntoro ini Menjabat Sebagai Sekdes di salah satu kota Eh, salah satu desa di Kota Batang, Jawa Tengah Tapi Basic beliau adalah sebenarnya Wira usaha Usaha-usahanya banyak Dan Sampai sekarang Saya jujur aja Merasa Orang seperti ini Tetap terlibat di desa Tapi usahanya banyak Dan Termasuk cerdas Karena usaha satu dengan usaha satu Tidak berhubungan Contohnya Umpama nih Saya usaha ternak lele Usahanya tengkulak lele Usahanya pecel lele Itu kan berhubungan semua Kalau ini usahanya ngacat Kita Mau Tanya-tanya soal ini T Saya jujur Saya tertarik nih Sama T Pembahasan T Yang Kalau kita orang kota Kan Gak banyak edukasi Atau tahu Mengenai bisnis T Pak Gun Itu Menurut Pak Gun itu T Itu Pangsa pasaran Sampai kedepan Terus prospek Atau bagaimana Pak Gun Selamat datang Warahmatullahi wabarakatuh Untuk Buridaya teh Pak Ya Yang setahu saya Karena saya itu terlibat Di dalamnya Plus saya itu dulu Ex Dari PT Pak Gilaran Jadi saya Itu bergerak di bidang teh PT-nya itu Iya PT Bergerak di bidang teh Dia ekspor Gak ada yang lokal Oh Dia ekspor Dia ke Cina Ke India Buat Katanya sih Buat bahan baku Pengawet maya Teh itu? Iya Jadi teh yang dari Batang itu Kota Batang itu Jawa Tengah itu Untuk di ekspor ke Cina Ekspor ke Cina Emangnya teh-teh dari kota lain Gak ada? Karena mungkin Dia dapet Istilahnya Kalau kata dari direksinya Yang memang jobnya Dia direksinya ke ekspor Gak ada yang lokal Gak ada yang lokal Kebetulan lahan yang disana tuh Lahannya Dari PT Pak Gilaran Dia ada Empat PT Bang Di bawah naungan PT Pak Gilaran Dari beberapa kota Dampak PT Dan bergerak pun Gak hanya di bidang Perkebunan Artinya Si usaha ini Berhubungan sama PT Iya Bang Bukan usaha mandiri Si petani ini Bukan dia tanam sendiri Dia panen sendiri Dia jual sendiri Bukan Kita kemitraan Bang Oh kemitraan Kemitraan seperti itu Kemitraan tuh dalam bentuk Si petaninya tuh Menyediakan apa? Lahan atau tenaga Atau apa tuh? Petani Kalau saya pribadi Bang ya Misalnya saya cerita Yang cerita pribadi Saya itu punya lahan Dua hektare Bang Dua hektare Dua hektare Dari tahun 1985 1985 1985 Pas saya lahir Bang Itu yang ngelola kan Bapak dulu Karena sekarang Bapak Udah Sepuk Atau orang Jawa Diopet ke saya Jadi SOP-nya pun ya Bukan sedikit-sedikit Saya benar-benar tahu Bang Ini enggak Sebenarnya kalau Enggak ngomong asal Setahu saya Dan saya udah terjun di lapangan Itu posisinya Dua hektare itu Kita pakai dulu Jarak tanam Satu batang itu Semeter Bang Jarak tanam antara Si pohon sama pohon? Berarti kalau satu hektare Kita butuh 10 ribu Satu hektare Iya 10 ribu pohon Jalanannya Gimana Bang? Jalanannya Udah termasuk? Udah Kita udah ada jalan Jarak semeter tuh Termasuk jalan? Iya Dia kan nanti kan Jadi satu nih Bang Berarti kalau dua hektare 20 ribu 20 ribu Ini yang Pak Gun Lakuin ini nih Iya sekarang Dari proses tanamnya itu? Dari proses tanam Pertama kita kan Babat dulu Bang Iya Udah siap tanam lah gitu Waktunya Waktunya Sampai pemetikan pertama Pucuk pertama Oh oke Dari tanam sampai Tanaman menghasilkan Itu Satu tahun setengah Dua tahun Udah Kita udah-udah Metic Bang Ini kan biar podcast ini Jadi masyarakat juga tau Kalau saya bisnis Tanaman teh itu Seperti ini loh ritmennya Dari saya tanam Kalau teknisnya Nyangkulnya Mupuknya Itu masih bisa dipelajarin Tapi kan gambaran kasarnya Biar di podcast ini jelas nih Jadi Si petani ini Dari dia pertama nanam Panen pertamanya itu Sekitar dua tahun Dua tahun Udah Udah Panen? Iya Sepanjang apa kebelakangnya Ya serah umur hidup Bang Masa? Iya Tanaman teh ini Seseumur hidup? Seseumur hidup Gak mati-mati? Gak bakalan mati Soalnya gini Tanaman pertama Dari nol Sampai dua tahun Kita panen 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 pertama Panen pertama Dua tahun udah Panen pertama Tapi nanti Dari tahun Dua tahun Panen pertama Ke lima tahun Itu kan pohon udah gede Bang Jadi ada namanya Namanya pangkas Pemangkasan Pemangkasan Setelah dipangkas Dia nunggu lagi Pokoknya kita ya Modal sekali Buat seumur hidup Udah Teh itu? Teh iya Keuntungannya gimana? Keuntungannya Dari Ada pagi laran Ini kalau jual ke PT nih Jual ke PT Atau jual sendiri bisa gak? Kalau saya gak jual ke PT Saya jual sendiri Jual sendiri Pakainya mandiri Berarti disangrai Jual ke pasar-pasar Dibungkusin Itu kalau terhatiin Menjanjikan sekali Jadi rasanya itu lebih Ada pahit-pahitnya Kita ngambil bener-bener Yang P plus 2 Jadi P itu Peko Bang ya Peko itu lancip Bang Kalau ngomong orang Jawa ya Pucuknya itu Terus P plus 2 itu Duanya itu dua daun Oh gitu Jadi namanya pucuk medium Super Itu kita sangrai Itu hasilnya ya bener-bener Bagus Pokoknya plan-nya Plan-nya plan alami Itu yang Kalau buat mandiri ya Kalau buat ke PT ya Kita jual 1.700 per kilo Murah ya? Iya Seharusnya Pas kapanen Itu pas kapanen Itu murah atau mahal 1.700 Emang pasaran segitu Atau murah atau mahal? Pasarannya Kita pakai harga proteksi Jadi Mau pasar rame Mau pasar sepi Udah dijamin harga Bang 1.700 Oke Jadi kita ada Kepastian harga disitu Berarti kalau saya punya lahan Nggak usah gede-gede dah Saya punya lahan Hormat Seribu meter Saya pasang Saya tanam Pohon itu semua Cuma kalau Kalau teh Kalau Untuk 1 kilo Berapa pohon ya? 1 kilo ya Kita Oh untuk Metik 1 kilonya? Iya untuk dapat 1 kilo Dari berapa pucuk ya? Kita ngitungnya Biasanya per hektar Bang Pukul rata-rata Per hektar 1 bulan Kita dapat 1 ton setengah 1 ton setengah? 1 bulan? 1 bulan Per hektar Bang ya 1 bulan Berarti? Itu pun pemeliharaannya Luar biasa Bang Gampang banget Gampang banget? Gampang banget Nggak perlu perawatan kira-kira Hama apa semua? Apa nggak doyan? Itu kalau hama Ada pengendali namanya Pakai pohon namanya Pohon saman Itu kalau untuk musim penghujan Kita papas nih Bang Tangkai-tangkainya Biar dia nggak Nyerp air Jadi kalau ada bibit Dia kan namanya penyakitnya cacar Kelemahnya disitu Si teh ini Terus cacar Tapi Ada beberapa jenis varian Kalau ada yang TRI TRI itu memang nggak tahan cacar Tapi kalau kita pakai yang gampung Dia tahan cacar Tapi kelemahnya di musim Marau Dia daunnya ngelinting Jadi ada Plus minus Iya dia plus minusnya Dari jenis-jenis pohon Kembali lagi Tadi kalau satu ton itu dalam waktu sebulan Sebulan Untuk satu hektare Eh satu ton setengah dalam satu hektare Kita anggap Seribu tujuh ratus ya Iya Berarti kalau satu ton itu Tambah nol Tiga ya Iya Tujuh belas juta Eh Satu juta Satu juta tujuh ratus Tambah lagi setengahnya Setengahnya itu sekitar Lapan setengah Dua juta setengah Iya dua juta setengah Kita bersih ya Satu juta setengah Berarti Itu udah bersih Harga bersih kan Bersih Ibaratnya Saya punya satu hektare kebun teh Setiap bulan menghasilkan Dua juta setengah Ke saya Seumur hidup Seumur hidup Sudah Dua hektare berarti lima juta per bulan Lagi kurang Masuk bang Iya Masuk Karena saya dari kampung Ya kita udah bisa makan Nih bang Udah bisa keundangan Kita udah bisa ngumpul sama temen Moki Kalau bikin kaya enggak bang Kalau bikin kaya enggak Tapi kalau kita cukup Iya Dua hektare ya Beda lagi Kalau ngomong kita punya sepuluh hektare Kita pasti udah kaya Tapi kalau kita hanya punya dua hektare ya Cukup iya bang Kaya enggak Oh gitu Iya Dua hektare bang ya Dua hektare Tapi kalau Ini dengan menjual ke PT PT Pak gilarang PT Lain kalau kita mandiri sendiri Nah itu beda lagi Lain sendiri Harga juga mungkin enggak segitu Kalau keluar Kayaknya harganya sampai 2.500 Kalau kita jual sendiri PT PT lain PT lain masuk Dia kan ngerobot bang Oh gitu Itu dengan harganya 2.500 Oh berarti PT yang dari tadi disebutin tuh Rada murah Iya Cuma proteksi aja Proteksi Dia terjamin Harga pasarnya itu udah ada patung Kalau PT lain masuk Harganya lebih tinggi Tapi enggak menjamin Dia bermainan aja Permainan aja Setelah kita Mintanya 2 ton Saya kasih 3 ton Pasti harganya tumpun Oh gitu Iya Kalau 2 ton Mereka masih sanggup beli Iya Gitu aja Makanya Pak gilarang Pak Gunadi ini Dari UGM Luar biasa Dia teman pemainan di atas Beliau Saya ngikut 6 tahun Luar biasa Itu manajemennya apa Luar biasa Kalau saya punya tanah nih Saya punya tanah Itu bibitnya saya harus beli sendiri Atau dibantuin sama si PT ini Dulu dikasih Bang Total Dikasih Bibit Dari pupuk Oh gitu Dari cangkul Biaya nyangkul Biaya angkut Full dari PT Pak gilarang Itu full Dibiayain Dibiayain semua Ini kan kalau PT ini Adanya di daerah Batang aja kan Iya Kalau di daerah-daerah lain Ada juga atau gimana Atau PT lain Untuk Kita negosiasi kemana gitu Maksudnya cari taunya Dia di bawah naungan UGM 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 di Jogja Dia kantor pusatnya di Jogja Jadi Ya Untuk pemasaran apa Dan segainya Kantor-kantornya di Jogja semua Soalnya kalau saya lihat ini Umpama nih saya punya tanah nih 2 hektare Daripada Ini ya pemirsa ya Ya bagi yang punya tanah 2 hektare Daripada saya buat apa-buat apa modal sendiri Kalau memang ada mitra kerjasama seperti ini Kenapa enggak gitu ya Bibit Pencangkulan Biayain semua Semua dibiayain semua Sampai nanti kita akhirnya setelah 2 tahun Kita mulai panen tiap bulan Dibeli juga Kan lumayan kan Itu pun ada MOU bang Ada MOU nya Ada MOU nya Pokoknya Jangka waktu Dari petani Dia wajib Membeli Petani wajib membeli Dari petani Wajib dibeli oleh PT Pak Gilara Tidak boleh jual ke tempat lain Tidak boleh MOU nya seperti itu Tapi kalau petani dijual keluar Biasanya ya Karena penalti Ngumpet-ngumpet aja bang bahasanya Ada Ada emang gitu Iya banyak Kalau namanya kesempat bulan Kita seleding dah dari bawah Ngumpet-ngumpet ada Itu pun Banyak bang Kadang ya Konyol-konyolnya Kadang dikasih Gelonggungan juga Itu yang keluar Banyak juga berarti Iya Kita modal 50 kg Jadinya 2 kental Kita kasih Dua drum air Kita timbang Ulangin-ulangin Ini puncak tehnya nih Puncak tehnya nih Kita penting nih Kita penting Kita taruh kan Kita taruh Modal di waring Namanya waring Wadah Dia layu Dia gak busur air Layu gak nih kira Penyucutan ada Penyucutan ada 7% dah sehari Disemprot air Apa diguyur Bukan disemprot lagi Diguyur dimandiin abang Kalau dimandiin Kita timbang nih Wah Terik nih Terus Terus Terjahat jangan dipakai Tapi saya di lapangan Karena saya di pagi larang 7 Di pagi larang 7 Itu petugas lapangan Tau persis Banyak menemukan hal-hal Seperti itu Konyol itu namanya Itu kalau Saya tanya itu Modal berapa karo 2 karo 50 kg kan Timbang saya Timbangnya sampai 2 kali Muter bang Kan gila tuh bang Ada petani yang seperti itu Itu kadang sampai 1 kintal setengah Kita gak mungkin dong Baca 1 kintal setengah bang Timbangnya kan Mentornya 1 kintal Muter 2 kali Timbangannya kan gila Stres kasihan Itu sampai kayak gitu Kecurangan banyak Dulu petani banyak Tapi Kecurangan timbangan ya Nah kecurangan timbangan banyak Kalau kecurangan lain Paling jual-jual di belakang Simitra aja Itu aja Yang kecurangannya 2 aja Tapi kalau si teh itu sendiri Seumur hidup bang Tehnya ini berkualitas kan Ada teh pucuk hijau Teh pucuk apa Di situ ada black tea Sama green tea kan bang Black tea sama green tea Yang black tea Otomatis kita konsumsi kan Kita minum Yang kita minum tuh Yang black tea tuh Yang seliminti kan biasanya kan Buat kecantikan Obang patobal Ada juga Bimintnya dikasih juga Ada jenisnya Ada jenisnya Atau dari pohon yang sama Cuman nih Kalau yang ini Jadi Pucuk kemudahan Bagaunya sama Tapi kita prosesnya aja Yang beda Proses Proses sangrai Proses di Di penggilingan Biasanya kita beda Tapi sebenarnya jenisnya sama Sama Oke oke Tapi pakai yang gambung Gada lebih tebal Itu Kandungannya lebih Asemnya itu Masih bisa Nah selama menggeluti Hal seperti ini Menurut panggung ini Keuntungan Apa Bagi yang punya tanah kosong nih Yang terbengkalai Keuntung gak Apa Menjalani hal seperti ini Untung gak Kalau sih Pribadi saya Untuk pengalaman saya Saya untung Untung ya Tapi dengan catatan Dengan 2 hektare Saya ngomong Tidak Tidak Bikin kaya Tapi cukup Buat sehari-hari Buat anak istri Oh iya 2 hektare bang ya Iya 2 hektare Beda lagi Kalau kita punya 10 hektare Kalau punya 20 hektare Beda lagi 50 juta berarti Iya bang Tapi tanahnya Tanah siapa hektaren itu Kita meter-meterin Itu pengalaman saya Pribadi seperti itu Jadi Untung memang Gak seberapa Tapi Sangat Menyari berkahnya aja Bang itu Bang Kita tanya Kalau mau Ekstren Ya di gelombong Itu Main curang Main curang Itu gak boleh Tetap Akhirnya gak boleh Ada pesen gak Pak Gun nih Sebelum penutupan Ada pesen gak Buat temen-temen nih Kalian punya lahan Yang punya apa Ikut aja Atau Pak Gun punya Yo yang mau gabung Di tempat kemintaran Pak Gun nih Atau nanti saya bantu Saya bantu share kontek Atau Cari-cari aja Di Google Atau di mana Kan setiap orang tuh Punya Situasi Kondisi Wilayah Geografi yang berbeda-beda tuh Pastikan di wilayah tersebut Oh di wilayah tersebut Teh gak bagus Oh di wilayah tersebut Teh bagus Silahkan merapat ke PT-PT Perusahaan-perusahaan Teh terdekat Atau gimana Ada pesen-pesen gak mas Kalau dari saya Pesen-pesennya gini Untuk lahan yang kosong Tapi Memang letak Geografis untuk tanam mantai itu 1500 dari permukaan Bang Di daunnya tebel Kalau di daerah panas Memang Dia bisa hidup Tapi Kurang Bang Jadi Mungkin Daerah-daerah yang Tinggi Itu ada lahan kosong Memang alangkah tegnya Ya pakai Tanam mantai Soalnya Perawatannya mudah Ngupuknya dalam satu tahun Itu sekali udah cukup Setahun sekalinya Sudah cukup Yang penting di siang Nyiangannya rajin Oke jangan pakai cangkul Nanti takutnya Akar serabut Itu unsur harganya Ya kan makan akan serabut Nanti rontok Kenapa cangkul itu Kalau goyang Kalau goyang Biasanya kalau mesin Pengaruh mati Pakai Biasa Sabit Di siang itu aja Nggak cukup Di pupuk Itu udah luar biasa Itu lebih Pokoknya Hemat Hemat Saya dapat Saya orang kampung Bisa makan Bisa sekolah Bisa Dulu beri motor Tornado itu Bang Suyuki Tornado Dari hasil teh Saya bisa makan Sampai hari ini Ya dari teh Cuma nggak kaya Kalau kaya nggak Kalau cukup Iya Cukup ya Ya pemirsa Itu menarik Teh Sebuah usaha Sebuah ide usaha Yang mungkin Bagi Bagi pemirsa semua Oh boleh juga nih teh Atau Ah itu sih usaha Lahan luas Saya nggak punya Tapi yang namanya edukasi Nggak ada Nggak ada ruginya Ilmu nyangkut di kita Nggak ada ruginya Suatu saat Mungkin punya lahan luas Atau suatu saat Tinggal di desa Atau Ada lahan orang kosong Mau Mau ngajak kita kerjasama Atau gimana Kita nggak tahu Intinya Pak Gun itu berbagi Dan dia merasa Tidak rugi Untuk masalah Teh Bikin kaya Nggak Tapi untuk menjalani hidup Tercukupi Iya Begitu ya Berbagi nggak pernah rugi Rugi kalau nggak pernah berbagi Yang merasa Mau tanya mau apa Tulis di kolom komentar Nanti Pak Gun sendiri yang bantu jawab Di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah diskusi kita Tulis di kolom komentar Apa yang kamu pikirkan Agar kita bisa mendiskusikannya lagi Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Agar channel ini Terus terbangun Dan kamu menjadi yang pertama Mendapatkan pemberitahuan Video untuk diskusi-diskusi kita Yang lebih seru lagi Terima kasih